Indonesia memang merupakan salah satu negara dengan jumlah mall terbanyak di dunia. Bayangkan saja, ada sekitar 240 mall tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan Jakarta menjadi kota nomor satu di dunia dengan jumlah mall terbanyak, yaitu sekitar 173 mall. Hal ini tentulah ada dampak negatifnya, karena seringkali mall membuat jalanan di sekitarnya menjadi macet. Karena keluar masuknya pengunjung mall, apalagi mall bisa memicu seseorang jadi konsumtif dan mematikan pasar tradisional. Namun ternyata dibalik pro dan kontra keberadaan mall, di dunia ada beberapa mall unik yang tentu saja dapat menarik perhatian pengunjung. Seperti apa mall-mall unik tersebut? Para penggemar nuansa horror pasti menyukai mall ini. Dirancang dengan tema horror, mall ini mungkin menjadi satu-satunya mall tergelap yang pernah ada. Konsep horror sudah terlihat dari luar bangunan yang didominasi cat berwarna ungu. Di depan pintu masuk ada sebuah akar pohon yang juga berwarna ungu, menambah suasana horror semakin terasa. Bagian malam mall yang terletak di tengah kota Bangkok ini lebih menyeramkan lagi. Lampu-lampu sengaja dibuat redup. Ada banyak pohon-pohon kering dan ornamen-ornamen horror lain yang biasanya kita temukan hanya pada Halloween. Langit-langitnya berwarna hitam pekat dan ada bentuk bulan purnama sehingga terasal seperti di bawah langit malam purnama. Ada juga sebuah rumah hantu beserta dekorasinya yang menambah suasana mall ini semakin mencekam. Toko-toko yang ada di dalam mansion seven ini juga wajib menawarkan konsep yang sedikit berhantu. Beberapa toko bahkan menawarkan barang-barang unik yang hanya ditemukan di mall tersebut. Para pecinta makanan bisa menemukan tempat makan unik dengan menu yang hanya ditemukan di restoran di sini. Ada juga hidden closet yaitu toko fashion yang menawarkan pakaian dan aksesoris yang eksentrik. Selain toko dan restoran, mall ini juga menawarkan wahana rumah hantu bernama Dark Mansion. Di sini pengunjung bisa menyesuri rumah hantu selama 15 menit untuk menguji mental dan rasa takut mereka. Jika dilihat sekilas dari panorama berikut ini, pasti Anda tidak menyadari jika ini adalah sebuah mall. Konsep yang ditawarkan pengolah Vila Gio Mall di Qatar ini memang seperti ingin memindahkan suasana kota di Indonesia. Ada bagian langit-langit, ada gambar awan-awan cerah. Lalu di tengah-tengah mall ada aliran kanal yang jernih, lengkap dengan perahu kecilnya. Toko-toko ditata rapi di tepi kanal. Ada beberapa jembatan yang digunakan untuk menyeberangi kanal-kanal tersebut. Toko yang berada di sepi kanal juga didesain seperti rumah-rumah yang ada di tepi sungai Indonesia. Lengkap dengan lantai dua dan jendelanya. Total ada 220 toko yang dibangun di mall yang hanya berlantai satu ini. Jika dalam satu mall hanya ada sebuah bioskop, mall ini menyediakan 13 studio bioskop. Yow, dijamin tidak akan kehabisan tiket jika ingin menonton film favorit di sini. Selain itu, mall unik ini menyediakan wahana seluncur as atau ice skating yang sangat luas untuk para pecinta ice skating. Pengolah-pelah mall ini sepertinya sangat ingin memanjakan para pengunjungnya. Mall unik lainnya ada di Minnesota, Amerika perikat yang dinamakan Mall of America. Mall terbesar di Amerika ini memiliki sebuah sarana khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh mall lain. Di sana ada sebuah kapal pernikahan yang bernama Kapal of Love. Sejak dibukanya mall ini, sudah ada ribuan pasangan yang menikah di sini. Kapal of Love menyediakan tempat untuk pemberkatan pernikahan dan resepsi pernikahan dengan tewa-tema yang unik. Jidah ini memang sangat cemerlang, karena para tamu bisa berjalan-jalan di mall sebelum atau sesudah acara pernikahan berlangsung. Setiap tahun ada 40 juta pengunjung yang datang ke mall ini. Mungkin nama Amerika membuat Mall of America menjadi salah satu target wisata yang didatangi setiap berkunjung ke negara Adidaya ini. Selain kapal pernikahan, mall ini juga menyediakan warna roller coaster yang luas. Dan anak-anak gedakan bosan menunggu ibunya berbelanja di sini. Ada juga area bermain golf yang bisa digunakan oleh para pria, sembari menunggu kekasih atau istrinya berkeliling mencuci mata. Selanjutnya adalah mall yang agak aneh yang terletak di depo. Jika biasanya konsep mall adalah gedung indah atau bertema tertentu, namun sangat jauh berbeda dengan mall yang satu ini. Dari namanya, mall ini memang didirikan khusus untuk menjual barang-barang bekas. Dengan desain bangunan yang sangat sederhana. Itilah salah satu mall unik yang ada di Indonesia. Bangunan berlantai dua ini hanya semua bangunan kayu yang isinya barang-barang bekas. Tapi tunggu dulu, jangan sepalaikan karena bentuk bangunannya yang sederhana. Karena mall ini merupakan salah satu toko penjual barang bekas yang paling lengkap. Anda akan menemukan barang bekas apa saja di sini. Mulai dari buku, pakaian, peralatan rumah tangga, hingga mobil bekas. Norhalis, pemilik mall ini, sengaja memilih nama mall karena memang isinya yang lengkap dan disusun sesuai dengan kategori barangnya. Jadi, para pembeli bisa dengan mudah memilih dan mencari barang yang diinginkannya. Berawal dari hobi mengumpulkan barang bekas, Norhalis memulai toko-nya pada tahun 2010. Mengingat banyak barang bekas yang dicari, ia pun mulai memburu barang-barang bekas hingga sering ikut lelang barang-barang bekas di kantor dan di kampus. Norhalis pun berani memborong sebuah rumah berikut barang-barangnya untuk kemudian dijual kembali di Morong Sok ini. Harga barang-barang yang dijual sangat bervariasi. Seperti rantang-rantang bekas dari sebuah catering ini dijual dengan harga Rp10.000 per buang. Mobil bekas yang sudah dimodifikasi ini dijual dengan harga Rp20.000.000. Meskipun hanya berjualan barang bekas, tapi omset atau pendapatan yang didapat oleh Norhalis sangat besar. Dalam satu bulan, ia bisa memperoleh omset Rp100.000.000. Cukup menjanjikan, bukan? Memirsa itulah beberapa mau kunik yang jarang ditemui di momolai. Terima kasih telah menonton!